Gempa berkekuatan 6,1 sekolah Richter yang berpusat di Lebak, Banten juga dirasakan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Ya, bahkan akibat gempa sebuah mobil rusak tertimpa marmer plafon. Guncangan gempa yang terasa kuat beberapa detik membuat plafon depan gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan ambrol dan menimpa sebuah mobil yang terparkir di gedung tersebut. Mobil mengalami kerusahaan cukup parah di bagian depan. Mobil diketahui milik anggota Paris Krim Polri. BMKG memastikan gempa 6,1 sekolah Richter yang mengguncang Jakarta dan sekitarnya berada di Lebak, Banten. Pusat gempa berada di 10 km di bawah permukaan laut.